Miter Nasa di mana pun Anda berada, sekarang tim Nasa berada di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di peternakan babi milik Bapak Todingan tepatnya di Kelurahan Baktan, Kecamatan Kesuk, Obatan Tanah Toraja di mana beliau, Pak Todingan, sudah menggunakan produk-produk Nasa diantaranya dari Piterna untuk aplikasi di peternakan babi beliau untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Pak Todingan Selamat pagi, Pak Todingan Nama saya Todingan, berada di Kelurahan Baktan, Kecamatan Kesuk Maleno, Kabupaten Tanah Toraja Kemudian ini, babi yang Bapak Pelihara ini jumlahnya ada berapa, Pak, sekarang? Dulu, waktu pertama di Kasimatu ada 24 ekor 24 ekor, Pak, ya Sekarang kan hanya 19 ekor, karena yang 6 ekor kita sudah jual Ini kalau boleh tahu, Pak, sekarang ini, yang sekarang, yang ada di kandang ini umurnya berapa, Pak, sekarang? Umur yang ada di kandang ini baru jalan 4 bulan 4 bulan, Pak, ya Nanti dijual rata-rata umur berapa, Pak? Rata-rata antara 6 dan 7 bulan 6 atau 7 bulan Kemudian jenisnya, Pak, ini jenis babinya jenis apa ini, Pak? Kalau jenis babi di Toraja ini masih istilahnya babi lokal Babi lokal, ya Kemudian dari, mengenai produk NASA, Pak Ini, Bapak mengenal produk NASA ini dari siapa, Pak? Saya kenal produk NASA ini dari Bapak Kadir Bapak Kadir, Pak, ya Ini produk NASA yang dipakai apa, Pak, ini, Pak? Produk yang kita pakai adalah Fiterna, Pak Vitamin Ternak Natural yang kita kenal ini sudah Dalam 5 tahun, kalau saya enggak salah Saya sudah lama jadi anggota ini Oh, begitu Ini, Bapak menggunakan produk Fiterna ini Sudah berapa lama, Pak? Untuk dipertenakan Sebenarnya, sejak saya masuk anggota, saya sudah pakai Berarti, sekitar berapa lama, Pak? Sekitar 5 tahun 5 tahun sudah menggunakan Tapi, dalam tahun ini, baru saya Serius dan aplikasikan betul-betul Ya, karena dulunya itu kan terus terang gini, Pak Ya, dari si komodal Jadi, untuk bayi-babi ini, ya, terpaksa saya ambilkan uang dari bank Saya coba dengan ini Ternyata, ya, akhirnya Oleh dikatakan, nantinya ini, selalu kita hitungi Dan itu, tidak akan ruh Baik, Pak, ini, kalau mengenai aplikasinya, Pak Ini, Bapak, penggunaan Fiterna ini bagaimana, Pak? Penggunaan hariannya? Penggunaan hariannya? Penggunaan untuk ini Untuk 19 babi ini Setiap saya kasih makan, saya kasih 4 tutup Artinya 10 cc ini, ya Jadi, 40 cc Itu hanya 1 kali dalam 1 hari Waktunya? Ya, waktunya mungkin kadang pagi Pokoknya dalam 1 hari Saya hanya 1 kali kecuali pertama Ada 3 hari berturut-turut pagi sore Karena itu saya mau lihat perkembangan dari cara makannya bagaimana Untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat lain yang ingin memakai Fiterna Jadi, kalau hariannya ini Sehari sekali saja, Pak, ya Sehari sekali Kemudian, ini bisa diinformasikan, Pak Bahan makanan campurannya apa saja, Pak? Kalau bahan campurannya Ini Fiterna ini diberikan di arminium atau di pakan basah, Pak? Biasanya? Dicampur dengan pakannya Artinya air, pakannya Terus ini Kecuali daun-daunan itu setelah makan Kemudian pakannya tadi, Pak Ini pakannya, Bapak, bahannya apa saja, Pak? Eh, begini Kalau dari pakan truternak selagi ini Karena ini yang menurut saya yang pertama Ada memang dedak Terus, dedaknya ditambahkan sedikit Saya kasih jaru sedikit Tapi itu sedikit Terus ditambahkan konsentrat sedikit juga Jadi, kalau 19 ekor Ini berapa Kalau konsentrat, kita anggap pakan konsentratnya, Pak, ya Iya, iya Tadi ada jagung, ada dedak, Pak, ya Itu berapa kilo, Pak, yang Bapak berikan dalam satu hari Rata-rata, Pak, untuk 19 ekor seperti ini? Kalau dedak Dengan campurannya Fiterna tadi, Pak, ya? Iya, iya Kalau dedak itu saya berkira-kira 4 kilo Terus yang Itu tidak sampai, ya, katakanlah sepuluh 4 kilo, Pak Jagungnya jagung giling, Pak? Atau jagung giling, Pak? Jagung giling, jagung giling Kemudian, makanan lain, Pak, ya? Tadi diinformasikan ada bahan hijauan Yang juga dimakan Itu rata-rata hijauannya apa saja, Pak? Tadi yang Bapak berikan? Yang saya sudah kasih Terutama daun pisang Daun pisang? Kali andra Daun coklat Dan Daun singkong Terus juga ada rumput itu Jadi semua itu dimakan, Pak Kemudian, Pak, ini manfaat, Pak, ya? Kita beralih kepada manfaat Nah, ini dari pengamatan Bapak Setelah menggunakan produk nasa ini Terutama Fiterna Ini manfaat apa yang Bapak peroleh Dahulu sebelum menggunakan nasa Dengan sekarang setelah menggunakan nasa Pertama, mungkin dari nafsu makannya bagaimana, Pak? Iya Dulu kan babi-babi yang Yang artinya mungkin setelah saya datang bawa Itu nafsu makannya kurang, Pak Artinya tidak ada selera Tapi setelah saya kasih Fiterna Luar biasa dia punya makanan Bahkan air yang kita masukkan saja Artinya sendenya ini bisa dikasih ke dalam Itu period bisa habis itu Setelah memakan produk nasa yang namanya Fiterna Kemudian dari pertumbuhannya, Pak Bisa diinformasikan pada saat informasi Bapak panen, Pak, ya? Terutama mengenai waktu panen Ini bagaimana, Pak? Pengaruhnya pengalaman Bapak Pada saat sebelum menggunakan nasa Dengan setelah menggunakan nasa Waktu panennya bagaimana, Pak? Sebelum menggunakan nasa itu Saya biasa capai itu antara 10 bulan Kalau sebelum pakai nasa? Sudah cepat itu, sudah cepat itu Saya bisa sampai 10 bulan Satu meter Nah, sekarang Saat saya menggunakan Fiterna Itu berkisar antara 5 sampai 6 5 sampai 6 bulan Setelah menggunakan ini Itu yang saya amati, Pak Jadi ada selisih? Selisih ada 3 bulan Ada 3 bulan lebih maju, Pak, ya? Dengan berat yang sama Berat juga luar biasa Setelah pakai Fiterna Berat itu beda sekali Bahkan daging pun lain Daripada yang lain Kalau boleh Beratnya, Pak? Kira-kira berapa, Pak? Berat yang setelah menggunakan nasa, Pak? Pada saat dipanen? Pokoknya, kalau artinya ini Perkiraan saya Antara perbedaan itu Di panjang saya Atau panjangnya, Pak? Panjangnya berapa Berapa ukurannya Setelah menggunakan nasa dengan sederhana Itu yang saya sudah ceritakan tadi Bahwa untuk bisa mencapai Penjuan itu Antara 1 meter dan lebih Itu harganya Satu kurang sekali Itu 1,3 Terus Yang tidak memakai Selep waktu Belum memakai Fiterna Itu sampai 10 bulan Sampai 12 bulan Itu belum Belum tentu Mencapai 1 meter Iya Jadi kalau yang setelah menggunakan nasa 1 meter panjangnya, Pak, ya Itu hanya Bisa Butuh waktu Hanya 5 sampai 6 bulan Tapi setelah kemudian Menggunakan Pada saat sebelum menggunakan nasa Itu Panjang 1 meter Itu Baru diperoleh Umur 10 sampai 12 bulan, ya Itu sebelum menggunakan nasa, Pak, ya Iya, luar biasa Kemudian dari Ini, Pak Kesehatan Ini bagaimana, Pak? Kondisi kesehatan Bapak-bapak Setelah menggunakan Dengan sebelum menggunakan nasa Ya, kalau artinya Saya Kondisikan dengan Sebelum memakai nasa Ya Mali ya agak ini Kurang sehat Sebelum memakai Fiterna Tetapi setelah Memakai Fiterna Perkembangan Utamanya Kita kan Lihat dengan sendiri Kan Dia punya Barang itu Agak licin, ya Pak Agak licin Terus yang Sebelum memakai Fiterna Ya Boleh dikata Agak ini Kurang-kurang bagus lah Kelihatan Ini sebelum memakai Fiterna Yang namanya Daun pisang Kumput Dengan daun singgung Itu Kalau artinya dikasih Dia tidak memakan Tapi setelah Dikasih dengan Fiterna Semua yang namanya Daunan itu Yang artinya Dimakan kambing Itu boleh Dimakan babi Iya Karena ya Kita tahu bahwa kambing Itu kan Umum itu Dilihat Pokoknya Yang sudah dimakan Kambing Bisa juga Dimakan babi Pemberiannya Suatu waktu, Pak Ini ya Kalau ada waktu Dikasih daunan Kemudian Satu lagi, Pak Ini mengenai Bau kotoran Bawa kotoran Dengan dahulu Sebelum Dengan sekarang Setelah menggunakan nasa Bagaimana, Pak Perbedaannya Sebelum memakai Fiterna Baunya Ya luar biasa Kita ini Bakal jarak Jarak 50 meter Itu masih Masih tercium Tapi setelah Memakai Fiterna Berdekatan saja Ini kan Tidak ada bau Tidak ada bau Luar biasa, Pak Kita sekarang Mengenai Analisa ekonomi Artinya Pembelian Daripada Ternak Dulu Ini ada 6 juta 6 juta Seluruh Seluruh anaknya Dulu 24 juta Saya sudah hitung Dengan rata-rata Satu bulan Satu juta itu Itu kalau Artinya sudah 6 bulan Kita kan Artinya rata-rata Saja ini Minimal sekali 24 juta Jadi 24 juta Dikurang 12 juta Itu kan Untungnya masih 12 juta Jadi itulah Gambaran yang Saya bisa Pak terakhir ini Kami bisa meminta Pesan dan kesan Dari Bapak Terutama Kesan Tentu Pak Kesan Bapak Dari pengalaman Menggunakan produk NASA Ini bisa disampaikan Ke pemerintah NASA Dan terakhir Nanti bisa ditambahkan Dengan pesan-pesan Bapak Silahkan Kesan saya Selama Saya memakai Produk NASA ini Saya sangat Berterima kasih Kepada BD Natural Nusantara Utamanya Kepada Anak bangsa Yang menceritakan Daripada Produk NASA Setelah Saya Masuk Saya coba Ternyata Produk-produk Yang Dicat BD Natural NASA Semuanya Bagus Utamanya Di Ternah Yang Saya Sudah Pakai Pakai Ternah Dicat Saya Ternah 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 Memang Ternah Ternah Yang Badi Yang saya Pakai Yang saya Sudah Ternah 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 Bisa Mesti 5 Sampai 6 Bulan Nah Sangat Ternah Mata Bahkan Laki Patok Yatunya Mungkin Dari Perkembangan Bab yang Bagus Ya Ternah Babi Dereka Kuma Bayi Dipetukan Bayi Bayi Lokal Rita Bayi 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 Yatuh Derekan Artinya Kuma Katakal Labat Ternah Misa Bayi Bisa Lana Kande Yatuh Derekan Kuma Ukuran Yang 500 Cc Itu Bisa Dimakan Satu Babi Lalu Dua Bulan Jadi Harganya Sangat Patang Pulau Risa Amu Iyo Apakah Lami Dempa Derekan Kuma Istilah Nya Lera Sidi Mita Makan Itu Disangat Fiternah Nah Derekan Madomi Kepua Bemi Nah Yatuh Bemi Pake Eh Tanah Budah Jadi Eh Duk Kau Mika Derekan Lomi Kayu Eh Narambu Api Bemi Derekan Kuma Air Biasa Yang Tidak Dimasak Katakan Laku Tak Derekan Kita Deter Raya Kalau Mera Bang Oran Apakah Derekan Bapak Tuan Kita Derekan Pak Ini Ya Baik Mitra Masa Di kebetulan Di samping kita juga Ada Pak Kadir Yang kebetulan Beliau juga Sebagai Distributor NASA Di Tanah Toraja Ini Kalau sedikit Boleh saya Nanyakan Pak Kadir Pak Kadir Ini Sebagai jambaran Pak Kadir Sudah berapa lama Mendistribusikan Produk NASA Maksudnya Fiternah Di Tanah Toraja Ini Kalau Di Tanah Toraja Kalau Saya Sejak Tahun 2002 Sejak 2002 Pak Ya Menyebarkan Nah Dari Perkembangan Pak Dari Perkembangan Yang Selama Pak Kadir Laksanakan Dalapangan Ini Pengamatan Pak Kadir Bagaimana Pak Perkembangan Fiternah Ini Di Tanah Toraja Ini Pak Ya Kalau Memang Kalau Kita Tinjau Dari Segi Bisnis Ya Yang Selama Ini Petani Tidak Menggunakan Fiternah Saya Biasa Hitung Umpama Biaya Biaya Saja Yang Dikeluarkan Petani Peternah Babi 5.000 Rupiah Perhari Jadi Kadang Saya Hitung 10 Kali 30 Hari Berarti 150.000 Kali 10 Bulan Berarti 1,5 Sedangkan Modal Babinya Kadang 350 Anaknya Itu Berarti 1.850.000 Jadi Kalau Dari Segi Keuntungan Bisnisnya Secara Sepetani Tidak Ada Untungnya Karena Kalau Cuman Petani Peternah 10 Bulan Tidak Ada Belum Ada Petani Yang Bisa Menjual Senilai 1 1.850.000 Selama 10 Bulan Tetapi Selama Kami Selaku Distributor Nas Di Toraja Rata Rata 6 Bulan Petani Menggunakan Setelah Menggunakan Peternah 6 Bulan Itu Sama Hanya Sudah 6 Bulan Sama Hanya Sudah 12 Bulan Peternah Babi Sebenarnya Tujuan kami Disini Bekerja Mendistriburkan Nas Ini Sebenarnya Ingin Bagaimana Memajukan Kabupaten Tanah Toraja Karena Saya Melihat Ini Di Tanah Toraja Bahwa Betul Betul Tidak Ada Produksi Yang Maksimal Dari Beberapa Komoditi Barang Masuk Baik Ikan Baik Babi Babi Saja Sudah Masuk Dari Luar Dari Tanah Toraja Jadi Untuk Itu Kami Menghimbau Kepada Seluruh Peternak Babi Yang Ada Di Tanah Toraja Mari Kita Menggunakan V Ternak Untuk Meningkatkan Produksi Peternakan Kita Supaya Babi Babi Sudah Tidak Ada Lagi Masuk Ke Tanah Toraja Sedangkan Kebutuhan Babi Di Tanah Toraja Cukup Tinggi Terima kasih Pak Kadir Pak Todingan Demikian Mitra Nasa Bicang-bicang Kita Dengan Pak Todingan Dan Pak Kadir Berbicara Tentang Panjang Lebar Tentang Manfaat Nasa Reporter Happy Kameramen Andi Pasamangi Melaporkan Dari Kelurahan Batan Kecamatan Kesuk Kabupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Salam Masa Kecamatan